Jangan lupa di Jakarta weekend ini ada drama musikal Timun Mas jangan sampai ketinggalan beli tiketnya ya. Tapi kalau gak punya tiketnya kami punya 4 tiket, 2 tiket untuk 1 pemenang ya. Silahkan tweet ke mention ke at sarasean underscore net silahkan isi titik-titiknya aku mau titik-titik drama musikal Timun Mas. Nah ini harus kreatif ya kalau cuma tulis nonton aja biasa ya. Jadi harus kreatif harus unik yang paling unik nanti akan kami umumkan di akhir acara. Satu orang akan mendapatkan 2 tiket untuk nonton drama musikal Timun Mas this weekend. Rugi, rugi. Ayo pake twitternya. Tadi udah ngomong sama Reza Rahardian, sudah ngomong sama Putri, sama Anissa. Mereka ini manis-manis ya. Orang memang realitanya kayak sekarang nih penonton-penonton disini nih kalau aku lihat semuanya manis-manis. Tapi kalau kita nonton film atau sinetron gitu ya gak semua orang manis-manis. Kalau nonton film atau sinetron semuanya manis pasti basi ya yang ditonton gak ada gejolaknya gitu. Paling seru kalau nonton film ada peran yang antagonisnya yang rada jahat. Yang mukanya gini-gini nih. Nah ini ada beberapa foto dari pemeran-pemeran yang mereka nih atau aktor-aktor dan aktris yang identik dengan peran-peran antagonis. Siapa aja mereka kita lihat. Nah selalu main film tau ya udah pernah lihat ya sinetronnya ya selalu jadi ibu-ibu atau wanita-wanita yang memang galak-galak dengan sorotan matanya yang tajam. Nah ini ada satu saya tadi ketemu dia di ruang makeup orangnya manis banget tapi kalau di sinetron selalu jadi orang jahat gitu loh. Dinda Kanya Dewi. Coba kasih lihat. Tuh kan. Itu Dinda jahat apa kelipat bulu mata? Bulu matanya kepanjangan. Jadi hampir setiap kali kamu mendapat peran itu jahat ya? Selalu ditawarinnya kalau untuk sinetron tuh jahat terus. Kenapa sih? Gak ngerti padahal muka saya baik hati dan tidak sombong seperti ini ya gak? Banget salah sekali. Iya kan? Karena pakai sinetron. Iya mungkin. Gak ngerti ya? Mungkin auranya kali ya? Iya tapi kamu memang sukses kan mainin yang jahat-jahat gitu. Iya kebetulan sih banyak musuh sih sekarang. Apalagi tante-tante atau ibu-ibu gitu. Serius gak kalau kamu ketemu di jalan mereka suka? Bener masih. Serius? Sampai setelah akhir sinetron kan udah kayak beberapa tahun yang lalu. Yang sinetron panjang banget itu ya. Yang gak habis-habis itu. Terus. Ujuk terus. Iya rinjaking apa-apa Alhamdulillah. Cuman sampai sekarang masih yang kayak. Hei kamu. Karakter aku Miska kan gitu kan. Kayaknya hei kamu Miska mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Masih diprotatin sama tante-tante. Serius. Serius kalau jalan-jalan ke supermarket ke mall gitu ada? Masih. Yang melototin gitu? Masih. Berarti kamu sukses dong mainnya. Baru bus dong. Iya kan? Memang gila. Iya juga kalau kebawa kekidupan beneran disebelin ya. Iya sih. Cuman lebih parahnya sih waktu yang pas masih menjadi karakter itu. Karakter itu ya. Itu sempat kayak gak tahan bahkan sempat disaktivate akun Twitter pun waktu itu. Memang di Twitter juga sempat di Cacimaki juga. Jadi kayak misalnya abis selesai tayangan nih. Langsung tuh masuk ke mentionan banyak banget. Dan itu semua Cacimaki Hinadina. Terus kayak reja kali gak ada Twitter aja gitu. Iya ya. Cuman kemarin waktu tahun itu aku kayak gak kuat gitu kan. Jadinya akhirnya mengundurkan diri dari Twitter gitu. Terus akhirnya sempat. Kamu jangan sampai kebawa ya. Sempat kebawa karena akhirnya jadi kayak keganggu terus gitu kan. Tapi akhirnya balik lagi sekarang. Iya memang agak ganggu ya. Biasanya itu selain itu berupa pujian juga sebetulnya. Bahwa kamu cara memainkannya berarti bagus ya. Sampai emosinya dapet gitu ya. Dan katanya sampai sempat ditampar ya. Aku lihat artikelnya. Iya. Ada artikelnya nih katanya. Sempat ditampar sama fans. Itu coba kita lihat itu gimana ceritanya sih. Sambil kita nunggu artikelnya. Nah ini dia, ini dia. Oh iya. Oh iya iya benar 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 benar. Itu gimana di Singapur? Jadi waktu itu kan sinatron itu sempat ditayangin juga di TV Singapur. Nah sampai ada mereka ngirim email ke production house yang memproduksi sinatron tersebut. Bilang kalau kita rela, saya rela. Ini satu orang, saya rela membayar berapapun. Jadi dia sih orang ini. Berapapun asal bisa menampar si Miska atau Dinda Kejedewi ini. Terus kejadian? Akhirnya pas kita kesana, kita agak-agak takut gitu gimana ya. Tapi lumayan besar banget nih, besar banget soalnya ditawarinnya. Agak-agak lumayan besar sih sebenernya. Cuman takut juga ya. Akhirnya gak jadi tampar? Gak jadi. Dia mau tampar aku gak? 3 dolar Singapur. Kamu juga mau ini. Ditawar pakai dolar dibayar. Aku pikir ngeri juga ya kalau sampai ditampar beneran ya. Iya juga. Tapi kamu suka kepengen gak dapet peran yang apa namanya? Jangan yang kayak gitu deh, jangan yang jajab deh, aku pengen ganti. Aku pengen gitu kayak ibu peri gitu ya. Ibu peri. Peri belum ada? Ibu peri atau yang kayak baik-baik gitu. Tapi gak pernah ditawarin. Tapi kamu sempat bilang gak ke produser atau ke apa gitu? Sempat sih, tapi yang kayak yang, ah ntar dulu deh gitu. Kayaknya yang bisa bemicu emosi dari penonton. Cuma baru kamu disini jadi yaudahlah gitu enci. Ini gak apa-apa, terima aja ya. Yaudahlah ya. Kita mau lihat dong sedikit cuilan dari kamu sebagai Mishka ya. Mishka yang galak banget itu. Yang galak ya? Aduh, aku harus mengingat masa lalu. Oke, kita kasih waktu. Gimana? Gimana nih? Harus ngeliat kamera? Iya kamera tuh tuh. Oh ini, oke. Kamu lihat aja? Setelah ini, gak gitu juga sih sebenarnya. Ayo dong, ayo dong. Bentar ya, harusnya gitu. Eh kamu gini, kamu gini. Kamu gini, kamu gini. Kamu fast overnya. Aku yang ini. Aku tanya pertanyaan, kamu jauh sebagai Mishka ya. Oke, oke. Mishka, tadi pagi sudah sarapan bubur. Udah, kenapa? Enak gak buburnya? Perlu banget ya lo nanya kayak gitu ya. Gila Mishka, pacar gak jemput-jemput nih? Ulisan lo. Rambut warna apa sih? Itu juga masalah lo emangnya. Harus tau banget emangnya. Sekarang tonton secara sehan gak sih? Siapa ya dia ya? Wah gila lo. Gila dia bilang. Maksudnya siapa-siapa? Dia sebenarnya. Kenapa kalau disini nonton suka ada yang gini-gini? Gak tau itu ya. Gitu-gitu. Ini apa dia harus tau sama sutradara gak? Enggak kali ya. Gak ngerti kayaknya. Aku juga bisa. Kurang hidung-idung teh harus. Hidung juga harus agak gerak-gerak dikit. Coba aku sekarang mau tanya penonton. Ada gak yang pernah kesel sama karakter dia di TV? Aku kasih kamu kesempatan. Oh kamu. Kamu. Ada yang mau kamu sampaikan gak ke dia? Silahkan kamu kalau mau nyampaikan sesuatu. Boleh. Ke Dinda. Boleh. Ya. Yang keras suaranya? Ya aku gak suka aja. Mukanya jutek banget. Masa sih? Kamu waktu nonton itu gimana? Ya sebel banget pengen, aduh pengen tampolin aja gitu bawah. Bukan. Mau apa? Jambak. Mau jambak. Kalau boleh gak apa-apa. Boleh. Tapi bayar. Jangan. Hah? Enggak? Enggak. Udah itu aja? Enggak. Oke terima kasih. Ada lagi yang mau komentar? Enggak ada? Apa yang dijambak? Oke semua ada emosi ya kayaknya. Oke. Coba tolong kamu kasih tau ke mereka supaya mereka jangan kemana-mana sebagai karakter kamu yang nyebelin itu. Oke pemirsa, disini kita masih balik lagi. Jangan kemana-mana ya. Disitu terus. Awas lo kemana-mana lo. Hei. Untuk yang sering nonton Dinda Kanya Dewi di televisi ya sebagai perannya antagonis ya di sinetron-sinetron. Jangan membenci dia, dia orangnya baik banget, seru banget ya. Jangan sampai pengen gampar, ada yang pengen jambak, ada yang suka marah-marah melototin. Dia seru banget asli. Hobinya aja seru banget. Coba hobinya main longboard. Oh iya. Longboard itu kayak skateboard, tapi gak pakai loncat-loncat apa gitu, dia cuma meluncur gitu. Meluncur, nge-slide, nge-slide. Itu juga masih baru, newbie-newbie. Newbie. Kamu gimana awal mulanya main si longboard, siapa yang ngenalin? Awal, Ciii. Masih cowoknya nih. Enggak. Awalnya tuh gara-gara. Masih gak cowoknya nih. Temen, temen. Terus temen ada temen, dia skater. Terus habis itu kayak temen-temen. Oke. Terus habis itu kayak, wah seru banget nih dia main-main gitu kan. Terus habis itu kayak sering nontonin dia, terus sering ke skatepark juga kan. Pas lagi liburan saat itu. Terus kayak, aduh gak ngapa-ngapain ya. Yaudah nyobain aja nih, terus ada longboard gitu, disuruh latihan. Ini kapan nih? Mulainya kapan? Tahun kemarin, baru banget tahun kemarin kok. Jadi udah, udah mau setahun lain. Akhir tahun kemarin. Oh akhir tahun kemarin, baru beberapa pun. Iya, pas mau tahun baru ya. Gimana, apa sih enaknya? Kamu gak takut jatuh? Enggak, seru aja. Kamu bisa main sepatu roda? Bisa. Main sepatu roda, jago ya berarti. Walaupun aku bukan Olga, iya. Walaupun bukan Olga. Olga sih sepatu roda. Olga sepatu roda tadi. Tapi yang udah lahir. Iya, terus main longboard itu biasanya kapan? Biasanya minggu gitu. Setiap weekend? Iya, setiap weekend gimana sih? Biasanya kan ada car free day kan? Oh iya, di Sudirman, Semanggi gitu. Lumayan teh, kalau longboard tuh gak kerasa kan kita seru kayak sering jalan-jalan-jalan, pake jaket gitu, tiba-tiba keringetan aja gitu. Sekalian ngurusin sih sebenernya. Memang iya, emang longboard bisa ngurusin juga? Kayaknya bisa deh, soalnya keringetan sih. Oh iya, soalnya kalau longboard tuh kayak kayak, jadi gimana sih kamu mendayu-dayu gitu? Mendayu, menggoes-goes, iya. Menggoes-goes gitu, terus di atas, iya jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan lucu. Ini ada rekamannya ya, ada rekaman, Dinda lagi longboard, kita lihat. Lo que quiero es que todas me coman ya. Keren, kayaknya seru deh, itu susah gak sih? Enggak, enggak beneran, cobain deh teh, serius. Serius, itu kalau abis mengayuh gitu, di bawah gitu, terus kita bisa di atas lama atau enggak sih? Tergantung, tergantung kita kuat apa enggak ke goe sih gitu. Jadi kalau kenceng bisa lumayan lama? Lumayan lama. Kamu udah bisa terus? Enggak belum, itu aja tadi masih ada latihan gitu kan, satu kaki itu latihan ngerem, itu masih dasar banget. Tapi sekarang udah, itu kan berapa lama yang lalu tuh videonya? Itu baru tiga minggu ya, tiga minggu kayaknya. Oh gitu. Iya. Tapi udah bisa kenceng dong. Tergantung kalau turunan bisa agak kenceng. Suka, main longboard terus pegangan kau pajak gak? Terus bikin kau pajak, oh my god, lihat aku pengen gambar dia, dia jahat ini di sini. Tetap, tetap, tetap ada gitu-gitu. Kapan sembuhnya? Jadi biasanya sama cewe-cewean? Iya, kebetulan tuh ada temen satu yang emang dia jago banget. Cewe? Iya, dia coachnya lah gitu. Pernah gak pengen gini? Ah pengen ke toko itu, jadi gak cuma main aja, jadi bener-bener pergi kemana gitu, pake longboard gitu. Iya kadang-kadang misalnya kayak, ah ke warung ah gitu. Pake itu? Hahaha. Bener gak, serius? Iya beneran. Digurain gak? Enggak sih. Enggak? Bisa gak suka ada yang isung, eh cewe, cewe. Disuit-suitin. Disuit-suitin? Aku mau coba ah pake longboard, besok ah disuitin aku gak? Iya tau kamu pake itu, kamu disuit-suitin. Iya. Biar lagi disuit-suitin aku pake papa strikana, aku kasih roda di bawahnya. Hahaha. Jadi lebih keren, lebih longboardnya ya. Pernah jatuh kan pasti? Iya itu pas lagi itu juga jatuh. Aku ada foto-foto waktu kamu abis jatuh terus ada luka-luka. Oh iya. Bahasa Perancisnya. Apa? Sedikit borok. 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 Oh my god sampe gitu. Iya. Itu jatuh terus serut ke apa? Iya gak pake sarung tangan. Kenapa gak pake? Harusnya pake ya. Gak punya. Belom punya kemarin. Iya ini jatuh. Ini pertama kali latihan waktu itu. Oh my god sampe apa namanya? Kakinya bang-bang dong. Iya. Gosrek-gosrek. Apa sih bahasanya kok gosrek-gosrek? Gak gosrek kita gak ngerti kok gosrek-gosrek kita ngerti. Ya gitu lah pokoknya. Iya. Itu pernah sampe apa cedera yang parah gak? Kayak misalnya sampe keplitek atau apa gitu. Belum. Bahasa kita gosrek-gosrek kamu keplitek. Pernah tapi kayak di bagian paha antara paha sama badan itu ada bagian disini. Itu ya itu. Dislocated? Iya itu. Enggak sih agak-agak kayak sakit gitu. Karena dia kayak split pas jatuh. Berarti kalau memang untuk mungkin ada yang mau mulai main longboard harus pakai protection dong. Iya harus safety first pasti. Harus semuanya helm semuanya emang harus dipakai. Semua ada helm ada ini dipakai. Ini bukan barok ini kerok. Ini kerok. Kamu suka di kerok kan? Iya. Kok? Ini kamu bukan sih? Gak tau aku kayaknya ya itu ya. Dari businya sih aku. Ini foto apa sih? Enggak ngerti. Ini foto kamu kerok. Ini kamu? Itu sih aku sih. Tapi kenapa aku itu banget ya. Belakangnya kerok kan? Iya itu jatohnya waktu itu ngebeledak gitu loh. Kamu? Borok iya? Kerok iya? Di kop iya? Enggak? Eh aku pernah lihat ya ada tweet kamu tentang bulu kaki ya. Ini ada lihat nih. Lihat deh. Maksudnya sih? Iya ada tentang bulu kaki. Ada apa sih dengan bulu kaki kamu? Bulu kaki? Entah kenapa ya. Ya gitu tadi udah ngelihat boroknya udah ngelihat punggungnya. Mendingan kita lihat bulu kakinya juga. Mana? Coba. Dikalah bulu kaki tumbuh tak beraturan. Aku hanya bisa diam dan bikin. Kenapa bulu kaki kamu tumbuh tidak beraturan? Entahlah itu teh. Kayaknya bulu kakiku ada sedikit keanehan gitu loh. Kalau misalnya dia tumbuh itu pasti dia gak menyerata. Jadi misalnya cuman disini doang. Terus disini tuh yang hitam banget gitu. Terus nanti ada disini doang. Pitak-pitak gitu. Iya. Jadi kayak petak Indonesia. Kayak petak gitu disini ada disini ada gitu. Terus ada hitam gitu. Jadi suka. Serem deh kalau gak dicukur. Tapi enggak sekarang lebih oke. Ini karena mesti itu. Dihilangkan. Dikerak. Dikerak. Borok kerak. Borok kerakan. Dan bulu kaki udah dikerak. Sekarang gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Oke. Oh my god. Ini ada foto lagi. Oh my god. Jadi ini foto bulu kaki. Oh my god. Insur banget. Iya. Sorry ya kita ambil foto ini. Aku mirip sebaka. Ini foto ini dari rumah kamu. Orang rumah kamu yang ngasih. Aku gak pernah tahu. Iya. Kamu kenapa ngeluarin foto ini sih? Kan orang-orang bisa tahu teh aku sebenarnya gimana. Kamu namanya Binda Pak Bambang gak tahu. Tapi gak kayak gitu kan ya. Ada rambut awet-autan gitu. Gak kayak gitu ya. Oke. Coba kamu yakinkan. Kamu yakinkan dengan gaya antagonis tentang bulu kaki kamu. Yang sebetulnya tidak seperti yang digambar. Kepada semua yang lagi nonton. Silahkan. Ya pemirsa intinya. Bulu kaki gue itu sebenarnya normal. Tapi ya. Kadang-kadang aja gak normal. Tapi sebenarnya tenang aja kok. Dinda mulus aslinya. Gak masalah Dinda. Yang penting bulu kaki lo gak tumbuh di muka kan. Gila Ganya Dewi. Thank you semua sudah datang ke sini. Terima kasih. Sukses ya. Eh jangan matiin dulu. Jangan ganti channel ini masih banyak acara lain di net. Dan yang pasti sekarang saya mau mengumumumkan. Pemenang quiz untuk drama musikal Timun Mas. Ada dua pemenang ya. Tiketnya ada empat. Masing-masing pemenang mendapat dua tiket. Silahkan dilihat. Siapa aja namanya. Boleh dimunculin dong. Ini ada salah satu pemenang. Dia mention sampai 200 kali katanya ya. Pemenang. Ini yang pertama Siti Khodijah. Dia tulis aku mau menari drama musikal Timun Mas. Boleh. Selamat untuk Siti Khodijah. Yang kedua ini dia sampai 200 kali. Nandia Dewi Putri. Aku mau banget nonton drama musikal Timun Mas. Ya cukup unik ya. Banget. Itu biasa. Tapi karena 200 kali kita kasih tiketnya. Selamat ya. Untuk pemenang drama musikal Timun Mas. Itu weekend ini. Weekend ini di Jakarta. Oke terima kasih udah nonton untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sayang. Sama-sama. Sukses untuk project berikutnya ya. Sama-sama. Dan terima kasih penonton yang kece malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di Sarasehan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.